Fakta berikutnya, pemadam kebakaran selamatkan alat kelamin pria yang terjebit cincin. Sempat mendagang karena hingga sejam lebih cincin tak kunjung bisa dilepas. Endingnya bikin geleng-geleng kepala. Ada-ada saja kelakuan Rasman, warga Jalan Agus Salim, Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Entah kenapa, dirinya antara iseng dan bisa begitu nekat. Memasangkan cincin titanium di alat kelaminnya. Endingnya bikin geleng-geleng kepala. Alat kelaminnya pun terjebit parah, hingga dirinya merintih kesakitan dan mulai panik. Evakuasi cincin di kelamin Rasman ini memakan waktu nyaris 2 jam. Pemadam kebakaran mengaku harus pelan-pelan, mengingat area kulit kelamin yang sensitif. Awalnya kita mendapat laporan itu jam sekitar jam 4.30 atau jam setengah 5, Pak. Pas azar, subuh. Itu laporan katanya cincin tersangkut. Nah biasanya itu, kalau cincin tersangkut kan si pelapor datang ke kantor. Nah waktu itu si pelapornya nggak bisa datang ke kantor. Dia mintanya untuk kita datang ke rumahnya. Setelah dikonfirmasi ulang, ternyata cincinnya tersangkutnya di alat kelamin. Beruntung, petugas berhasil memotong cincin di alat kelamin Rasman. Ari Ridwan pelaporkan untuk NET.